Kalau dihitung-hitung, seribu bulan itu ada 83 tahun Elmo Aaaaaaah, banyak sekali Sesungguhnya, kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Laylatul Qadar Dan tahukah kamu, apa itu malam Laylatul Qadar? Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan Pada malam itu, turun Malaikat dan Roh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan Sejahterahlah pada malam itu sampai terbit fajar Wah, teman-teman, Elmo sedang itikaf di masjid Diajak oleh Ayah Buddha Elmo Kita bisa mengisi itikaf itu dengan sholat dan mengaji Seperti tadi Elmo lakukan Betul kan Kak Siwi? Iya, betul sekali Teman-teman, itikaf itu bertiam diri di masjid selama 10 hari terakhir bulan suci Ramadan Di 10 hari terakhir itu terdapat malam Laylatul Qadar Malam Laylatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada seribu bulan Kira-kira seribu bulan berapa tahun ya, Kak Silmiah? Kalau dihitungi itu, seribu bulan itu ada 83 tahun, Elmo Banyak sekali Wah, satu malam kita beribadah sama dengan 83 tahun kita beribadah Masya Allah, baik sekali Allah ya Eh, Elmo, malam Laylatul Qadar itu ada ciri-cirinya loh Eh, ada cirinya Ciri-cirinya apa, Kak Silmi? Eh, peci Elmo sampai jatuh Gak kelihatan Elmo benarkan dulu, ah peci-nya Satu, udara dan angin terasa tenang Yang kedua, langit terlihat bersih Yang ketiga, matahari terbit tidak menyengat Wah, semoga kita dapat malam Laylatul Qadar ya, Kak Iya, amin Teman-teman, selamat berburu malam Laylatul Qadar di 10 hari terakhir ini Semoga kita mendapatkan malam itu Amin Terima kasih telah menonton!